Wow, stroberi. Siapa nih yang ninggalin di sini? Siapa peduli, itu milikku sekarang. Hai teman-teman, aku senang melihat kalian semua. Hmm, pertama aku harus menyinggarkan daunnya. Hah? Kemana topiku pergi? Dan milikku? Dan punyamu? Tapi ini lebih baik. Kita bisa membiarkan rambut kita tergerai. Jangan sentuh aku. Hmm, aku punya ide. Apa kamu baik-baik saja? Aku akan menyiapkan minuman yang enak. Oh ya, hampir lupa sama susu. Sepertinya kita mengalami kebocoran. Aku yakin ini pasti luar biasa. Baiklah, selesai. Waktunya minum. Hmm. Aku lelah. Itu olahraga yang bagus. Sekarang saatnya istirahat. Dan cara terbaik untuk memulainya adalah dengan es dingin. Hari yang luar biasa. Butuh angin sejuk? Aku butuh banget sekarang. Dan camilan sehat tidak ada salahnya. Atau mungkin itu masalah. Saatnya menunjukkan tembakan terbaikku. Ambil ini. Dan itu. Tidak ada lagi apa untukku. Makasih. Menyerahkan. Saatnya kau. Aku kuat banget. Oh tidak. Gigiku. Aduh, aku kelaparan. Uh, popcorn boleh juga nih. Aku akan memasukkannya ke dalam microwave. Dan ini akan siap dalam hitungan detik. Sepertinya pesta ini akan dimulai. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita meningkatkan volumenya? Mari kita hancurkan ini. Wow, itu sangat keras. Kayaknya ada yang salah. Itu melelahkan. Benar banget. Baiklah, sepertinya sudah selesai. Bau apa itu? Oh, apa ini terbakar? Kamu tertutup abu. Kita sudah bertindak terlalu jauh, sepertinya. Aku seharusnya mengeluarkannya lebih awal. Hei, kamu. Kembalikan aku sekarang. Aku tidak akan makan itu. Kopi punya aroma yang luar biasa. Dan rasanya... Hei, tempat baru ini lumayan juga. Tapi aku tidak suka semua warna putih ini. Ini perlu dicat ulang. Warna ini sempurna. Kesenangan yang tak tertandingi. Tapi ada yang aneh di gigiku. Aku perlu menyegarkan nafas dan memutihkan gigi. Cahaya apa ini? Itu aku. Aku di sini untuk membereskan semuanya. Keluar dari sini. Kamu menghalangi. Ini tidak akan berhasil. Kita harus membuatnya jadi putih bersih. Sempurna. I love you. Nah, itu cerita lain. Bagus. Lihat apa yang aku punya untukmu, Sarah. Broccoli? Eww, tidak, tidak, tidak. Jangan cerewet. Ini bagus untukmu. Enak nih, goleran. Aku diserang. Buka lebar-lebar. Oh, ayolah. Tolong. Ini dia pesawat. Terbang ke arahmu. Wow, benarkah? Turunkan aku. Aku suka pesawat. Itu tidak enak. Kamu sangat sulit. Itu berlebihan. Lihat semua kenari ini. Saatnya dibuka. Oke. Ya ampun, ini susah banget. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan tanganmu? Pastinya tidak. Menyerahlah. Itu melukai tanganku. Tentu saja. Aku butuh pemecah kacang. Lemah. Teman-teman, kesini. Hai, sob. Kamu manggil? Ya, aku butuh bantuanmu menangani ini. Dan siapa yang kita punya di sini? Kamu akan segera melihatnya. Tidak. Berhasil. Yay. Tidak ada yang mencerahkan suasana hatiku seperti Kit Kat ini. Ini enak banget. Hei, aku juga menyukainmu lho. Hmm. Aku suka coklat. Aku punya kejutan untukmu. Fantastis. Aku mau lagi dan lagi. Hmm. Oh tidak. Aku mengenai celanaku. Hmm. Oke. Sebenarnya itu perbuatanku. Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Bagaimana ini bisa jadi berantakan? Aku akan mencoba menghapusnya. Ini mengerikan. Kemana kamu pergi? Bawa aku. Aku akan segera dapat ciuman pertama dari cintaku. Dan itu akan jadi seperti ini. Aku di sini untuk membantu, Emma. Kemarilah, sayangku. Itu sempurna. Baiklah, aku lebih siap dari apapun. Oh, baby. Ken, aku ingin kamu tahu kalau aku sangat-sangat menyukaimu. Dimana gadis tercantik di dunia? Emma, tidak. Bagaimana kamu bisa? Lihat. Apa itu? Aku tidak tahu apa yang dilakukannya di sana. Aku akan membuangnya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Anak paling keren di sekolah sudah datang. Wow, permain karisnya banyak banget. Waktunya dibuang. Tetapi, dimainin dulu. Aduh, sakit. Dan tembakannya. Ah, tidak berhasil. Ayolah. Oh, tidak. Dia nempel. Kemari kau benda lengket. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Padahal kita cocok bersama. Beneran? Apa itu permain karet? Halo. Senang bertemu denganmu. Oreo dan susu. Sepertinya aku akan makan camilan yang luar biasa. Sepertinya kecantikan ini sedang menatapku. Oreo tampak hebat dari semua sisi. Dan mereka diisi dengan frosting terbaik yang pernah ada. Uh, panas banget di sini. Sudah waktunya bagiku untuk mengubah tatanan rambutku. Eh, bukan ide yang buruk. Baiklah, cukup main-main. Waktunya makan. Hei, hentikan. Aku sudah mandi hari ini. Oh, come on. Hmm, itu belum cukup. Kuenya masih keras. Aku harus mencelupkannya lagi. Lagi? Sungguh? Aku sudah basah kuyuk. Ini dia. Meleleh di mulutmu. Brokoli ini tidak mengugah selera. Tapi baik untukku, kan? Kenapa ini tidak terasa lebih enak? Ah, sial. Dan itu menempel di gigiku. Bagaimana kalau main petak umpet? Tangkap aku kalau bisa. Aku butuh tusuk gigi. Jangan repot-repot. Itu tidak akan membantu. Yeay, aku baru saja mendapatkan benda ini. Kembalikan aku. Aku tidak setuju dengan ini. Haha, kena kamu. Uh, pizza? Jangan pedulikan aku. Huh? Tidak, Gido. Hmm, masalahnya ini sudah dingin. Aku perlu memanaskannya. Satu atau dua menit akan membuatnya kembali sempurna. Ada apa dengan semua lampu ini? Ini membuktakan. Cepatlah aku lapar. Panas ini tak tertahan, kan? Yipi! Selesai. Akhirnya baunya sangat harung. Wow, tunggu di sana, Nona. Turunkan aku sekarang. Aku jatuh. Enak banget. Siap secara siap untuk mulai. Ini adalah waktuku untuk bersinar. Aku suka masak. Dan salad adalah spesialisasiku. Pertama, aku akan mulai dengan tomat. Semudah satu, dua, tiga. Sekarang untuk mentimun. Dan itu masuk ke dalam mangkuk. Hmm, buah zaitun. Pasti aku suka ini. Tidak perlu dipotong. Mereka cukup seperti itu. Baiklah. Sekarang dicampur semuanya. Hmm, apa yang aku lupa? Ah, tentu saja. Kejunya. Aku akan potong ini jadi kubus dan kemudian mereka bergabung dengan semua bahan lainnya. Apapun yang kamu katakan, Sarah, aku siap mengikuti perintahmu. Minggir, guys. Aku udah mimpi makan burger keju sepanjang hari. Sekarang aku bisa. Ayo mulai, Emma. Aku siap. Setelah itu, aku akan meletakkan selada. Halo, cantik. Senang melihatmu. Kemudian dagingnya. Pesta ini jadi sangat luar biasa. Tidak mungkin aku pergi tanpa keju. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Baiklah. Dan yang terakhir, roti di atasnya. Hai, teman-teman. Ini aku datang. Ini ternyata sempurna. Ini dia. Benar-benar luar biasa. Aku harus lebih sering memasak. Acara favoritku akan segera dimulai. Aku tepat waktu dan aku punya cabelan enak untuk dinikmati. Apalagi yang lebih baik. Hei, kamu di atas sana. Bisakah kamu sedikit lebih tenang? Singkirkan tanganmu dari kami. Asing banget. Untung aku punya sekantung penuh. Turunkan aku. Kamu tidak akan menyukaiku. Kripik ini rasanya rendang. Aku suka. Apa sudah habis? Kamu tidak akan menangkapku. Aku terlalu cepat. Ya ampun. Aku bisa merasakan ada lebih banyak di sana. Apa kripiknya bergerak? Datanglah ke sini. Itu tidak akan menghentikanku. Pisan jadi cemilat terbaik. Senang melihatmu juga. Aku harus cepat mengupas ini dan menikmatinya. Ini tidak diperlukan lagi. Manis dan sehat. Makanan terbaik. Baiklah. Aku sedang mengisi bahan bakar dan sudah waktunya scrolling. Hmm, apa ada seseorang di pintu? Aku datang. Awas sayangku. Aku sudah memperingatkanmu. Oke, aku harus mulai bikin makan malam. Dan aku akan menyiapkan sup. Pertama, potong bawang. Uh, mata aku. Mereka menyiram tak terkendali. Memotong bawang itu menyedihkan. Menangislah, Sarah. Menangis. Jangan menahan air mata. Aku akan membuat saluran air mengalir. Mau coklat batangan? Hmm, ini enak banget. Mari kita buka. Hmm, enaknya. Kira ini tuh buat aku. Jangan khawatir. Aku punya yang lain di sini. Tapi itu juga bukan buat kamu. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Aku orang paling menyedihkan di dunia ini. Aku senang banget kumpul dengan kalian. Senang kita bertemu satu sama lain. Ah, sepertinya aku nginjek permain karet. Tunggu, mau kemana? Halo, sayangku. Sekarang kita bisa bersama selamanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa itu? Aku terjebak. Kamu meninggalkanku. Bisa-bisaannya kamu. Aku perlu memperhatikan kemana aku pergi. Kembalilah padaku. Aku akan menunggumu. Pemasangan zombie ini lagi lapar. Guys, tunggu. Pelayanan sedang dalam perjalanan. Akhirnya, kami sekarat di sini. Astaga. Apa itu zombie? Oh, tidak. Permisi sebentar. Dia pergi lagi. Apa menurutmu dia akan kembali? Maaf, mengganggu. Tapi kami telah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kalian. Ini spesial dari Koki. Apa itu? Sayang, apa kamu lihat ini? Menjejikan. Eww. Eww. Apa itu slime? Jorot. Aku tidak gemeratan mencoba hal baru. Bahkan ini. Apa kamu beneran mau ambil resiko? Ini tidak terlihat bagus. Mungkin rasanya lebih enak dari kelihatannya. Ini tidak seperti darah. Oh, tidak enak. Ini adalah hasil buruk yang pernah aku coba. Beraninya kamu memberi ini pada kami. Ini keterlaluan. Aku tahu manusia punya selera yang buruk. Tapi ini perlebihan. Ah, jangan mendekat. Nah, manusia. Sudah waktunya untuk selek mengenal beberapa hal hidangan lezat. Baiklah. Mari kita lihat apa yang kita dapat di sini. Mata. Ini terlihat sangat segar. Mungkin langsung dari tempatnya. Aku beruntung bisa memakannya. Dan aku kalah. Yah, manusia. Ayo jilat. Mumpung aku masih baik. Mungkin dia bisa duluan. Aku tidak keberatan. Semuanya? Oh, aku tidak bisa melihat ini. Hmm. Ada yang salah dengan mata ini. Mereka kacau. Kamu harus mencobanya, manusia. Tolong jangan. Apapun kecuali ini. Jika tidak ada cara lain, setidaknya beri aku mata kecil. Oh, ini lembut banget. Hmm. Dan manis. Aku suka ini. Aku yakin pemiliknya makan banyak gula. Kamu lucu. Guys, dukung manusia kami dengan like dari kalian. Hmm. Dan jangan lupa komentar. Hmm. Aku harap kali ini kita dapat sesuatu yang enak lagi. Hmm. Hmm. Jari yang baru putus. Apa kamu serius? Aku tidak mau makan ini. Manusia ini sangat lemah. Mari kita membuatnya sadar. Hei manusia. Bangun. Waktunya camilan. Dia lama banget. Aku hanya ingin menggigitnya. Beri aku kartunya. Apa yang aku lakukan untuk dapat ini? Aku tidak mau jadi berdarah. Aku akan menjilatnya. Ini butuh lebih banyak darah. Lebih enak seperti ini. Oh, baunya enak. Tapi ini aneh. Tidak terasa seperti jari. Kamu baik-baik saja, Sophie. Ini hanya membuat buruk. Ini terasa sangat nyata. Oh, baiklah. Aku akan mencoba nyari ini. Jika tidak, mereka akan memakan milikku. Ew. Hmm. Rasanya familiar. Apa ini sosis? Aku takut tanpa alasan. Ini cuma prank zombie. Untuk kukunya, biji labu ini harus ditempelkan satu di ujung hotdog. Dan boilah. Kamu dapat kuku segar. Ulangi ini untuk setiap jari. Dan sekarang mari kita potong sesi ini untuk dapat efek yang lebih realistis. Terlihat menakutkan bagiku. Selanjutnya, tambahkan saus tomat dan sajikan. Bagus. Aku suka sosis. Jelas lebih enak daripada jari asli. Hmm. Nafsu makan manusia ini gila. Hmm. Dia makan semua jarinya. Itu luar biasa. Kapan aku bisa mencoba sesuatu yang enak? Ayo. Abracadabra. Baiklah. Mari kita lihat. Huh? Oh. Kamu ajaib. Kamu memberi kita cacing segar dari tanah. Aku suka ini. Cacing? Tidak. Aku dapat gigit lagi. Ada apa dengan keberuntunganku hari ini? Oh. Dan aku akhirnya bisa nyobain sedikit rasa. Kemarinlah cacing kecil. Aku akan menjilatmu. Ah. Wah. Manis banget. Rasanya pasti sudah buruk. Manusia, makan ini. Kalau kamu tidak mau, kami akan membantumu. Cintaku. Pegang tangannya. Ayo beri dia pengalaman zombie yang sebenarnya. Oh. Oh. Tidak. Aku tidak mau. Hmm. Tidak seburuk yang aku bayangkan. Ini mengingatkan kepada kue. Sophie, kamu benar. Ini cuma Oreo biasa. Untuk sambilan enak yang menakutkan ini, yang kita butuhkan hanya menghancurkan kue dengan isian coklat itu. Terlihat seperti kotoran asli, kan? Sekarang, kamu harus menambahkan cacing gami. Campur dan nikmatilah. Ini makanan penutup yang enak. Hmm. Makan ini lagi. Kami tidak akan makan makanan zombie palsu ini. Baiklah. Lebih banyak untukku. Hmm. Sekarang, aku tidak takut apa-apa. Wow. Otak. Yay. Halo. Aku rasa aku terburu-buru untuk sampai ke yang ini. Ini terlihat mengerikan. Diam. Ini tidak adil. Jangan khawatir. Aku akan menjilatnya untuk kita berdua. Aku tidak siap untuk menggigit ini. Manusia konyol. Ini adalah kelezatan zombie. Kamu tidak tahu apa-apa tentang makanan. Ah. Tidak enak. Ini bukan otak sungguhan. Ini palsu lagi. Berhenti merengek dan makanlah. Jangan berteriak padaku. Baiklah. Aku akan mencobanya. Benar. Makasih atas bantuannya. Tapi aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak tahu otak begitu renyah. Tentu saja ini hanya kembang kol biasa. Dasar Sophie. Kamu sangat mudah tertipu. Untuk membuat kembang kol terlihat seperti otak. Cukup tambahkan pewarna makanan merah. Lalu sebarkan secara merata. Dan itu sudah siap. Kamu tahu ini sebenarnya bisa dimakan? Manusia ini tidak punya selera. Kasian sekali. Ya. Itu memalukan. Hanya manusia yang suka kembang kol. Ayo manusia. Buka tutupnya. Kami sekarat karena kelaparan. Ini kaki ayam. Aku mau satu sekarang. Aku akan lapar lagi. Dan aku harus menggigit lagi. Kamu selalu tidak senang dengan hasilnya. Kamu harus belajar bersyukur. Aku senang menjelit kaki kecil ini. Wah. Giliranmu manusia. Lakukan aku bilang. Oke. Santai. Jangan melemparkannya padaku. Maksudku. Aku tidak mau bilang itu menjijikan. Tapi. Aku bisa ajak kamu menyukainya. Suara apa itu? Cintaku. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu makan semua kakinya? Aku akan tunjukkan padamu. Setidaknya ada satu yang tersisa untukku. Kamu tidak mau punya aku? Makasih. Ini tepat sasaran. Ayo buka. Apa yang kamu tunggu? Gadis itu benar. Oh. Ini lendiri hijau. Bagaimana kamu bisa makan ingus? Kamu hanya tidak punya selera. Sungguh. Cintaku. Pilih kartunya. Makasih Tuhan. Aku beruntung. Agak juga. Beri aku slime itu untuk dijilat. Dan aku bisa memakannya. Lihat. Itu sangat lentur. Terlihat sangat bagus. Sepertinya ingus, air liur, dan otak menyatu. Ini sangat lezat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mau semuanya. Ini luar biasa. Jorok. Kamu berantakan kemana-mana. Iu. Aku bagaimana membersihkannya. Berikan saja padaku. Tidak akan ada tersisa setetes pun. Iu. Sangat lezat. Tapi sangat sedikit. Iu. Makanan. Makanan. Yeay. Tulang. Tapi kamu tidak bisa mengunyah tulang. Perhatikan aku. Kamu bisa melihat bagaimana profesional melakukannya. Aku tidak dapat apa-apa lagi. Tantangan ini membuatku frustasi. Minggir. Aku dapat tulang pertama. Kenapa ini lembut banget? Walaupun lembut, itu tidak membuatnya lebih mudah. Ayo. Coba dulu. Iya. Aku tidak punya pilihan. Ini manis banget. Ini benar-benar cocok sama orang yang suka manis. Sophie. Kamu tidak sabar bahwa ini prank zombie lainnya? Hidangan spesial ini hanyalah Mars Pelo biasa. Untuk membuat tulang, ambil saja dua batang kayu. Patahkan tepat di tengahnya, lalu tambahkan Mars Pelo. Satu, dua, tiga, empat. Dan dua di setiap ujungnya. Sekarang tulangnya sudah jadi. Ayo bikin yang kedua juga. Aku mulai menyukai makanan zombie ini. Boleh aku mencobanya sedikit? Aku bisa menangani ini sendiri. Ayo. Hmm. Terima kasih.